Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tita Erlina Fattona biasa dipanggil Tita disini saya ingin mempresentasikan hasil dari main mapping saya apa sih isinya isinya adalah tentang pendidikan inklusif selanjutnya apa sih pendidikan inklusif itu nah disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pendidikan inklusif itu nah pendidikan inklusif merupakan suatu pendidikan yang sifatnya umum dan di dalam pendidikan inklusif ini semua siswanya diterima dengan baik tanpa harus memandang suatu kekurangan apapun selanjutnya di dalam pendidikan inklusif ini memiliki arti lain yaitu yang yaitu dimana suatu sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat baik di kelas reguler bersama teman sebayanya dan tanpa harus dikhususkan kelasnya bahkan siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel ini selanjutnya pendidikan inklusif ini sebenarnya memiliki beberapa tahap terlebih dahulu untuk sebelum untuk selanjutnya menjadi pendidikan inklusif ini yang pertama ada pendidikan segregatif yang kedua ada pendidikan integratif dan baru pendidikan inklusif ini apa sih pendidikan segregatif? pendidikan segregatif merupakan suatu sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya selanjutnya sekolah memisahkan dari sistem persekolahan reguler di Indonesia dan bentuk dari sistem sekolah segregatif ini dapat berupa pendidikan khusus, SLB, dan sesuai dengan kelainan yang diderita anak tersebut selanjutnya pendidikan integratif pendidikan integratif merupakan suatu model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran dengan ruang lingkup pembelajaran yang sama dengan anak normal selanjutnya dalam pendidikan integratif ini pendidikannya sangat berorientasi supaya anak menyesuaikan sistem yang ada berfokus pada persoalan yang menyatukan atau bahkan menggabungkan antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler nah selanjutnya baru untuk pendidikan inklusif yaitu pendidikannya yang sifatnya umum tanpa memandang suatu kekurangan apapun selanjutnya anak berkebutuhan khusus apa sih anak berkebutuhan khusus? anak berkebutuhan khusus merupakan suatu seorang anak yang memiliki keterbelakangan fisik contohnya ada anak berkebutuhan khusus tuna laras, tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita atau bahkan diseleksia, lambat belajar, cerdas istimewa dan bakat istimewa atau bahkan juga autis, ADHD atau bahkan ADD nah selanjutnya kekuatan dari pendidikan inklusif ini meliputi yang pertama pembelajaran partisipatif kolaboratif yang kedua ada pusat layanan klinis yang ketiga ada partisipasi dari orang tua yang keempat sistem dukungan sekolah dan pemerintah nah selanjutnya ada juga penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar contohnya yang pertama yaitu sistem penyelenggaraannya yang kedua ada identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus dan yang ketiga guru pendamping khusus yang keempat ada program rencana individual atau PPD dan yang kelima ada desain kurikulum pembelajarannya terus yang keenam ada evaluasi dari pembelajaran tersebut nah mungkin cukup sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila presentasi ini sangat singkat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati